di dinyat aku udah ngajih hikam haaah kayak panjat mas kawin emas di halus bapak nikahkan anak bapak nami, neneng, kaujang kalauan nganggo mas kawin tihang jeng jeng tilu jangan pernah nganggo mas kawinnya tihang jeng jeng tiga biji namun di akhirat nganggo mas sakwintal di surga malu seru jeng tihang ima nurada mahal itu nurada mahal berlian, berlian, koral berlian itu koral tau di surga kudu naon yang lebih mahal dari intan dan berlian naon sholawat sholawat ini lebih mahal dari intan berlian Allahumma shol kudu naon sholawatnya Gusti nanya kondiri dapun can ayah tulisan can ayah percetakan minta rohmat kak aing kamu kalau tidak ada cucumu yang itu aduh kumah sholawat weh kakarek ditikahkan incuan, incuan buru syolta ijil sama incuan gak bisa gitu jadi kenapa ibadah tidak dibayar sekarang oleh Allah untuk apa kalau yang anda perlukan cuma mobil seratus juta ecek-ecek kamekah tilupuluh juta ecek-ecek uduh sepuluh tahun tukang basho prek manetong jajan kenebaturnu jajan cukup hayang boga imah aduh nyuna imah hayang mali tanah ngeraya mali tanah tukudumakeng entah kulian anu gede gede tuing ganyaran sholat ganyaran sakali sholat sakali sholat lamun tembus ke Allah sampai menjadi pahla tembus ke Allah ganyaran sakali sholat lewi gede tibatan dunya jengsa usina itung kumane ukur dunya empat puluh ribu kilometer bulat besi na besi rongsokan kereta api bangunan itung kabe lauk itung kabe jerukna luarna minyak sebarahan nah sakali sholat nilainya lewi tisagitun hayang dibikin ayo nana nana enteng enteng sok itu gusti enteng dipaparin ke abe ayo enteng kakangungkin ayo nama abdimah nyuhunkan cekap ke abdi gitu allahumatuhya walatuhse nun gusti abdimah tekudu benghar penting nalikabutuh ayah tong diberhe si abdimah disebutkan benghar di dunya ecek ecek tekudu ngejual sholat tekudu ngejual puasa kakallah gerka perluan hirup di dunia segitu ditanggung kakallah yang bener hirup cekallah mau dibikin kasih ganjaran ya gimana rasa antek sekali sholat ganjaran nana 50 ribu ngejual namun 5 kali sampai sebutin 2 setengah ngepegau jadi gusti abdita samimu sholat kira-kira 17 setengah gusti kugop lho kata jilom sahate jajen asyub tak gitu ayo ngaji hikam mak gitu asyub jajen asyub goblom sahate tolong sahate menyebut tak gitu rata-rata kena orang dinaunkan dinaunkan kena antepan antepan sakahoyong masya 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 orang tetap tetap ibadah tetap syukur jihad hidupkan agama terus baik muluk-muluk jadi abdita ngalah manhila jadi gubernur mungal siapa provinsi ngan hiji capek-capek para buta jadi amat dan santri ajungan palah jadi gubernur biasa jadi ustad sekolah di jakarta sama dengan saya sealmamater Cuma dia kelas pagi, saya kelas sore Beda tahun Beliau melulus, saya mengangkur Genep bulan, saya malum Terjun di politik Kepilih jadi DPR, wakil DPR Jakarta, pemilihan Gubernur, kepilih Sementara singa jeng meyong perebut daging Datang ucing bedole Jawa Barat Kacile, takang Ahmad Barakali Kiyai Haji Ahmad Haryawan Beliau adalah alim Mujahid, hafid, quran Urusan partai jeng selira beda Ken bahainu gitu Kita suka yuhe, kerek nyobat Asal separtai Ken bahainu Baik kita lanjutkan Lanjut Khafa min jazaihi iyaka ala po'ati An rodiyaka An rodiyaka alaha ahlan Hayo siya Lam ta palem palem Hikmah Nomor siapa rata ya? Si riaan siya hikmah Palem tanya Orang nanya, orang nanya, orang tanya Hayang dibalas ibadah deh Daik mon ku Allah dibayar ibadah mana? Dari orang tanya sholat Inya sholat Biyo bela sholat asar orang tanya Ayah ganjaranan Ayah Disimpen ku Allah Daik mon dibikin ayina ganjaranannya Ah Ganjaran sholat mah entong dibikin Tapi ayina abdi kedah cekap gitu He Gitu eh kanan bahasa Eh sama aja jajin malici Dajin Allah mah kudu gitu Masa anu nyeram gitu Nabi Ibrahim Misalkan itu nabi Warjuk ahlah Warjuk ahlah Warjuk ahlah Ahli mekah beri rizki Ahli mekah beri rizki Temelak caw temelak nanan Ha ha kanan lewiti uranga Bab rizki Mada terdicara Kalau anda ibadah ingin diberi imbalan Ketahuilah Bahwa anda dikeresakan ku Allah Bisa ibadah Eta teges imbalan Tahu? Saya ambil contoh Punteneng Neng bager Ibu-ibu Maaf ya Contohnya agak Beger-beger Seetik Gak apa-apa lah Supaya lebih pas Laku ya Saya mau datang ya Sediakan makan yang lengkap Kamar yang bagus Dan uang lo Gak usah banyak-banyak Dua juta aja Kira-kira Piminantuan model gitu Ayah bahan terus Atau mending urang Uang kan Calon menantu goblok Seperti itu Mungkin akan kita Tandang dia Daedek Oge kil Nur ada pantas Masih ujang Jangan kemana Biasa Ngok Eis Eta kening menipu Berengkes Yah Tamah erak Kelimatnya tamah erak Balanya 500 ribuan Tamah erak Kirimkan itu Kita kasih Is itung is Bayar Gitu tak Entah Cek is Mangacalik Diuk ujang Uman iman Nelak-nelak kabogoh Tiluhur Karena Mohon maaf Ini contoh orang sunai Orang sunai Macam tona Lebak Barokokok Si Sinang Unte Si ujang Kasaha Ya Ayalah setengah jam Berhujan Alhamdulillah Hujan Tambah alasan Untuk berlama-lama Namah dia Sepuluh menit Balik Datang Datang Wkd Si ujang Jangan dimana Biasa Puas Alhamdulillah Apakah anda Punya kerja Punya amal Kepihak sana Punya amal Saya berangkat Capek Mobil Kendaraan Pakai bensin Plus Oleh-oleh Dan lain-lain Apakah anda Mendapatkan imbalan Imbalan dari dia Cukup aku Diberi kesempatan Duduk di rumah dia Kadinya Diktilin Heringin Contoh Si ujang Tementa Bayar dong Puaslah aku Karena aku bisa Duduk di rumah dia Bisa memandang dia Manih Bisa dikersakan Sholat Artinya Kita diundang oleh Allah Ke iskana Allah Sholat Ber Manja-manjaan Dengan Allah Bermisraan Dengan Allah Bali Cukup Kusti Kita dibalas Yang dimantang Cenggitu Mikir Bulan Ramadan Diberi kesempatan Ibadah Kita diberi Kesempatan Untuk Kusti Kita dibalas Kusakya Gekus Nikmat Kusti Tak ing Teresap Nekasih Gitu Mata Kursia Merek Beda Balasan Gitu Kusti Kalahkah Mungkin Apantek Fungsi Balanya Hlarik Nereka Nyerant Tika Kun Paya Kun Kun Paya Kun Kun Mari kita Sebarkan Pemikiran Seperti ini Kepada diri Sendiri Dan masyarakat Jadi Masyarakat Tidak Tidak Mengagap Sholat Itu Beban Jihad Itu Beban Shodaq Itu Beban Beban Seperti Allah Tidak adil Kita ini Enjoy Nikmat Ya Allah Ditita Sholat Ditita Digeruanku Allah Aku rindu Ya Allah Sholat Tunggu Tunggu Ya Allah Selamat datang Merhaban Merhaban Mentak Narima Sholat Masyarakat Kita Kos Bujur Asil Pkan Bagai Burung Di dalam Kurung Tebutah Di masyid Jumat Datang Pang Panerina Balik Pang Helana Hilah-hilah Sengangukur Opatan Saya ditanya Kihai Kunang Gitu Bapak ikut Jumat Disini Kemarin Ayah Nomabur Te Te Wanian Sebab Ajangan Jajen Malah Cicin Dipantau Tukang Jadi Bebegi Gwirit Ketika Orang Keluar Jadi Ketua MUT Jadi Bebegi Gwirit Ketua Cing Tumikir Nt Jadi Ketua Jadi Cicin Dibelah Tukang Atur Jelam Taksa Jelam Ketua Bukk Bukk Alhamdulillah Tete Tilu Minggu Kadituna Koplok Jelamat Jelamat Omiyand Kurang Pagar Dai Gitu Itu Gapai Bulan Ramadhan Nanti Bulan Sawal Kenapa Ustadz Tidak Sawal Sawal Kan Ini Ada Sawal Kan Sunat Sedangkan Memuliakan Tamu Juga Kan Sunat Hadis Jelas Soheh Lagi Pali Yukrim Doe Memuliakan Tamu Itu Harus Lain Agul Masyarakat Di kampung Ini Terus Terang 60% Sawal Bisa 70% Sawal Malu Masuk Kesini Kalau Tidak Kecuali Tamu Yang Lewat Bagaimana Caranya Pak Jajian Tamu Banyak Dari Tanggal 8 2 Sampai Sekian Assalamualaikum Jangan Manga Ngal Puntennya Tengah Rencangan Saya Saum Coba orang Bapa Tahan Kalimah Hidu Dijas Alhamdulillah Alhamdulillah Keluarga Bisa Datang Terima kasih Silahkan Minum Silahkan Makan Maaf Saya Tidak Menemani Saya Saya Sedang Saum Meng Tinggal Kenapa Minta Kenapa Leluhur Mari kita Bangkitkan Niatkan Saum 40 hari 40 hari 40 hari Satahun Tidak Terima Keremuasaan Din Muasaan Agama Bukakan Pintu Langit Getarkan Bumi Turunkan Junudullah Agar Islam Menang Allahu Akbar Jadi Sebenarnya Aku Dikersakan Dari Ibadah Eta Nges Nangun Tapi Dicontohan Aku Nangun Tadi Nganyang Kesah Mawa Nangun Sebar Dibayar Nanti Dibayar Nanti Aku Nangun Aku Diuk Kau Maha Cubuk Cabak Lanjut Udah Tadi 90 Dengan 91 Sama Bagi Orang Orang Yang Melaksanakan Amal Dia Sudah Mendapatkan Imbalan Dengan Digerakan Kalbunya Untuk Mau Ibadah Sedangkan Kemauan Ibadah Adalah Itu Dari Allah Mutlak Dari Allah Apalagi Mendapatkan Mu'anasa Tadi Taya Bermesra Mesra Anjun Allah Allahu Akbar Serwajim Cik Cantik Ya Cik Allahu Akbar Allah Agung 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 Coba Tanya Jawaban Allah Kalau Anda Ucapkan Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Cik Allah Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahim Cik Allah Maliki Yawm Al-Rahman 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 Setiap Setiap Ucapan Orang Dijawab Anda Kalau Tidak Punya Merasa Ketika Anda Mengucapkan Bacaan Allah Tidak Menjawab Ternyata Anda Seorang Munafik Sekali-kalilah Diajar Sholat Pelem Biasa Orang Menda Dihitung Ke Allah Terus Terang Saya juga Baru Belajar Diajar Sholat Sholat Anu Maka Almu Panam Jampai Pemaka Bawa Nga Wangkong Nekus Permesraan Juga Bunteng Kadang-kadang Maliki Sob Jadi Rabah Coba Syukur Anda Sudah Ahli Syukur Tuhan Sudah Ahli Kalau Belum Ahli Cobian Kospoyum Banung Mang Cobian Ulah Pan Nasar Ya Pak Imam Paham Bahasa saya Pak Polisi Gerot Orang Pol Will Penggerak Pikir Nanti Saya mohon Beliau Sekapur Syiri Sekapur Syiri Pan Nggak Gugah Ke Orang Ada Ada Hal Hal Yang Tidak Saya berani Mengatakan Orang Lain Mengatakan Ya Lanjut Man Man Abadahu Lisyain Yarjuhu Minhu Awliyad Fa'a Bito'atihi Awas Sati-hati Awas Sati-hati Awas Sati-hati Awas Awas Jen Jen-jen Jjen juga termasuk Pasen nih Soalnya Ya Bukan 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 Yang Sedang Memberi Warning Pada Anda Tapi Al-Hikam Sedang Memberi Peringatan Kepada Kita Semua Sayyid Ibn Ata'illah Asakandari Berkata Hei Hati-hati Jangan Ada Seujung Rambut Pun Dalam Hatimu Kau Ibadah Kepada Allah Ingin Diberi Imbalan Jangan Jangan Pernah Hatimu Rek Sodak Oh Rek Nangon Sugane Ko Allah Diwales Sedangkan Kita Sudah Membudaya Mudah-mudahan Kayak Membalas Kama Kawasa Kitu Makitu Wai Anggap Budaya Kan Makai Hikam Siapa Orang Yang Ibadah Kepada Allah Lishai In Yerjuh Karena Sesuatu Yang Diinginkan Dunia Maupun Akhirat Duit Maupun Sorga Yerjuh Minhuk Auliyad Ba'abito Atihi Wurudal Okubah Atau Punya Pemikiran Sugane Eisholat Memol Disiksa Kenapa Saya Lambat Tidak Dilarikan Seperti Yang Sudah Sebab Nuk Faktual Wukuinya Hal yang Sedang Terjadi Pada Diri Kita Satu Kelakuan Pengen masuk ke surga ya? Jawaban iya sama jawaban Memeh ngaji hikam Enggak sih Enggak sih Ayo cara bicara Halus Pengen ke surga ya? Oh takut dimasukin neraka Enggak sih Kalau ada orang datang ke rumah kita Bawa oleh-oleh Tapi bersarat Assalamualaikum Pak JJ Gini ya Ya malum di daerah kami kan cuma ada Kue-kue seperti ini aja Saya bawalah Cuma sedikit sih 5 kilo aja Tapi Saya minta satu Nanti kalau saya pulang ya Tolong Pak JJ Apa sih kue disini yang paling Moci-nya ya Tolong disediakan Yang kedua Katanya si pisang daerah ini enak juga Enggak usah banyak-banyak Pak JJ Satu tandan aja nanti ya Mereka cek anak Anda mau jual beli Dengan saya Oh bukan Saya kesini hadiah Tapi Bapak harus memberi hadiah pada saya Kurang ajar Ditelepon kok yang polisi Tentu aja polisi Tentu aja di samping Santri di dia Muliyadi Cek anak Mereka kira Mereka Kada ya kok Ayo naun Wah Iya gerak ya Pedagang hebat Kita itu dengan Allah Begitu loh Gusti Mereka kira-kira Gusti Gatuh naun Enggak punya apa Tuhan Sediakan dong Masa jadi Tuhan begitu sih Katanya si itu kaya Katanya si itu dermawan Mana Mereka Allah Tak pantas Indonesia Jungkir balik Jelamana Teresopan Terberadab Karena kulit Benget Dimanakah Ada Lembaga-lembaga Yang memberikan pencerahan Yang ada Hanya ilmu Dan ilmu Ilmu Dan ilmu Saling jelekan Saling jelekan Kita perlu pencerahan Fiur Fiur Murni Tidak ada kepentingan Apa-apa Mudah-mudahan Antum menjadi penyelamat Bangsa ini Tengkudu Maka merek lah Tengkudu Maka sepanduk Tengkudu Maka lapor Ke bupati Ke gubernur Gawai ecing Bener Cager Negara Paeh Orang Bener Nabi Terjadi Pahlawan Ulu Hulu Yang jadi Pahlawan Mereka Ntarang Pahlawan Itu penyebab Penyebab Kita jadi malas Itu penyebab Kita sholat Jadi mau sedikit Itu penyebab Kita sholat Jadi tidak mau Berlama-lama Itu penyebab Kita jadi orang Kikir Itu penyebab Kita jadi orang Yang licik Dan lain-lain Karena segalanya Selalu Pakai bargaining Dengan Allah Lepas Sistem Allah Sudah Lebih hebat Daripada kita Komputer Allah Lebih hebat Daripada kita Semuanya Sudah Sistem Matic Ngagul-ngagul Ting Barat Dianggap Allah Eleh Ke Amerika Entah Buktinya Eleh Mat Islam Baik Gambar Yahudi Sedang berupaya Sudah saya katakan Orang Yahudi Di dunia Termasuk di Indonesia Sedang berupaya Ingin menjadi Agama Resmi Di Indonesia Nih Ini bukan Tengkula Kambing Tengkula Kambing Biasakan pakai Baju Hitam Ini adalah Para Ulama Yahudi Pendeta-pendeta Yahudi Seperti ini Saya sering bertemu Di Singapura Lihat Yahudi di Indonesia Ingin jadi Agama Resmi Dulu ditahan Lama-lama Agar Konghucu Tidak jadi Agama Resmi Akhirnya Andaikan kita Jebol lagi Sekarang Maka agama Resmi Nanti Islam Katolik Protestan Hindu Budha Konghucu Yahudi Di Indonesia Siap-siap Anda Kunaan Aja Ngomong Ngapasikan Ngajak Puasa Terus-terusan Ngajak Muka Pantau Langit 20 tahun Dari Bangkit Orang Rajat 20 tahun Tidak Bangkit Kembali Kepada Asolah Kepada Kitab-kitab Pusaka Jangan Mengandalkan Ilmu-ilmu Yang ada Di sekolahan Saja Di pesantren Biasa Saja Tidak Guapa Harus Kembali Kepada Akar Masalah Kekuatan Para Nabi Kekuatan Para Wali Walaupun Kita Bukan Wali Bangkit Lagi Hidup Lagi Anda Semua Bertanggung Jawab Terserah Kedatang Kak Imarek Jadi Yang saya mau Mudah-mudahan Kita tetap Bersama Lain Huri Lain Gambar Saya Ngaji Di Bawean Kebetulan Ada gambar Saya Sedang Ceramah Di koran Jawapos Begitu Saya Buka Halaman Lain Ya Iya Tengah Bejaan Akhirnya Ketika Disusul Di internet Betul Saja Di Jawapos Di Redaksinya Ada redaksi Seperti Tidak Main-main Pak Sudah Membuat Jaringan Di 33 Provinsi Termasuk Di Jawa Barat Pak Tidak Pak Pak Lambang Agama Tapi Kapernah Bisnis Ekonomi Pak Gaulah 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 Sebab kami Bersama TNI Polri Pemda Didinya Didinya Orang Luwes Karena kita Orang NU Pancasila Harga Mati NKRI Harga Mati Bagi kita Didinya Luar Biasa Sudah Lanjut Kalau Allah Memberikan Kepada Kita Kalau Allah Memberikan Kepada Kamu Berarti Allah Itu Sedang Memperlihatkan Kebaikannya Kepadamu Kalau Dia Ternyata Mencegah Sesuatu Kepadamu Berarti Ia Sedang Memperhidikatkan Kohro Koharnya Kekuatan Pemaksanya Cikgu Maha Maha Semuhun Saya Nah Ya Kohar Ya Kohar Ya Kohar Sebutan Allah Cikgu Sekarang Nggak 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 Sebut Sebutan Nyebut Nyebut Nyebutan Pada Lagi Asyuk 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 Rongeh Rongeh Tak Kengkong Kengkong Masa Ngomong Gitu Orang Sebutan Allah Kurang Ya Kohar Ya Kohar Ya Kohar Asyuk Ma'an Koptan Gitu Tidak 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 Dicebutan Alhamdul Tidak Yang Cerit Allah Maka Gitu Siap Sebutan Namuskanya Nabi Ngahud Bun Sebenarnya Maka Perang Rasulullah Menang Wahe Rasulullah Nama Ripa Strategi Langsung Kacau Sotek Uhud Dikacau Kuncil Masa Mong Hulu Uhud Itu Tadinya Strategi Rasul Hebat Tidak Kalah Tapi Maklum Rasulullah Demokrasi Memberi Peluang Asas Usul Usul Yang Lain Rasulullah Mari Pasrah Upaya Upaya Dilakukan Kepasrahan Lebih Besar Wahe Urang Masa 88% Main Otak 1% Pasrah Rantes Kita Tidak Mengajak Tangan Tuhan Untuk Menyelesaikan Urusan Bangsa Ini Tangan Tuhan Caranya Ibadah Yang Bener Terus Yang Tadi Belum Selesai Jadi Allah Makhobad Muta'arif Dalam Rangka Memperlihatkan Aku Aku Adalah Ahlul Biri Dan Aku Adalah Ahlul Kohri Ken Baik Cekanak Yang Mending Sebut Dipuji Asma Lihat Doanya Siabdul Qadir Doa Doa Asma Doa Asma Setiap Doanya Pasti Ada Asma Kadang-kadang Kahijin Mahijin Itu kan Asma Allah Dengan Bahasa Ibrani Dengan Bahasa Utara Ibrani Apa Suriyah Ibrani Kalau Amun Faham Karena Jabar Koharna Allah Nah Maka Kudujung Amat Allah Saya Minta Rizki Yang Banyak Ya Allah Ya 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 Sebutan Dikur Gusti Dikur 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 Bukan Salah Paham Anda Ya Oh Gitu So Kadinya Ada Asma Al-Husna Tan Loba Ngomong Kusurangan Tengkudu Doa Menang Batur Doa Menang Batur Pak Doa Bisa Hayang Loba Rizki Sak Ngomong Kak Allah Hayo Ngomong Hayo Itu Bingung Tengkudu Aku Ngomong Aku Maha Maneh Dablim Tetiasa Arab Sunah Allah Tengkudu Sunah Eh Allah Tengkudu Sunah Cangkudu Singanyang Tengkudu Suga Dulu Itu Waktilapu Al-Sinah Tihim Semua bahasa Bahasa Allah Sebenernya Hayo Reku Arab Reku Naun Ngedua Yah Pemajikan Gering Bingung Kadoktor Tepuga Duit Reku Ahli Hikmat Tepuga Amplop J river Duit Hikmat Berwarna Besar Mad Abil Bismillah 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 Kita bisa G 있죠 Dhamangkuh, dhamangkuh, dhamangkuh Dhamangkuh, dhamangkuh, dhamangkuh Kira-kira Allah Tengerti yang dhamangkuh Udah sohkaku, di nabar agama Udah sohkaku Udah beleguka ulama Ulama Udah macet, batur temen Di segala ulah Mau syukuran, udah disiapkan makanan Ustadznya belum datang Pahudin, kenapa belum dimulai? Ustadznya masih di jalan, macet sih Ini udah hampir basi, pak Ya, gimana lagi? Telepon, gak ancang Pahudin, doa aja sendiri ya Saya doa dari sini, silahkan makan Eh, sama dalam rangka, si Ustadznya Hanya ngilu nyatu, sebenernya Mau bisa ngelok, sebaik Hanya merang pageyan Ulah-ulah, ngebebaskan, batur Mengimaman, ulah ku batur Khutbah, ulah ku batur Tung-tung, saya bisa kemana-mana Saya disini, kapan imaman? Jarang-jarang banget Syah Orang ditukang Mereka yang capek nyangkara Tukang ngerti hang Gena gitu, jadi kira Segala ulah ku batur Dengan alasan Ada saya Saya pernah disuruh, dek Tidak disebutkan Kampungnya Satu masjid yang kiainya luar biasa Kalau tidak ada dia, tidak ada berjamaah Sebab orang lain tidak sah menjadi imam Saya menyebut kira-kira Ya kiai bangun setan bungkul Terlalu Apa-apaan gitu-gitu Hati-hati Terkadang Allah itu Mendorong kita untuk Bisa melaksanakan ibadah Tapi Allah menutup untuk kubul Jungsi ibadahnya Saya mau diterima Terkadang Allah Terkadang Allah Ngeresahkan kita ini Diirodahkan Melakukan dosa Setelah berdosa Lalu kita bertopat Ternyata penyebab usul kita Karena dosa Hati-hati anda Hati-hati Supaya usul Aik itu menghajak Bukan begitu Terkadang Gesusah Dihalangan Dipelekset Kawan-kawan saya Banyak yang ngelepon ke saya Yang mendapat masalah Secara pribadi Jangan gini-gini Yaudah Cepat aja topat Siapa tahu kamu Dengan itu kamu akan usul Saya sering menyampaikan begitu Bukan satu bukan dua puluhan pak Orang yang dalam suluk ini Juga akan kena setan Jangan dikira lepas dari setan Kenali tujuh jurus setan Di dalam min hajul abidin Ada lupa satu Mohon dibantu Jangan dikira lepas dari setan Jawab oleh kita Jawab oleh kita Profesional Pembunuh Pembunuh berdarah dingin Kalau anda Kamu jangan ibadah Goblok setan Siap Musuh Cek setan Amatir Amatir Kata setan Ini kopral Prajurit biasa Kalau profesional Tidak begitu Kata setan Bang Jangan ibadah Oh kamu dateng Siap ngomong Terima kasih tan Selalu ingat padaku Menguji lagi Terima kasih Gini tan Saya kan Disini punya tugas Harus ibadah Apa yang bisa saya bawa Untuk mati Karena itu Jangan halangin ya Cek setan Hei yang ngomong Gitu setan Ini Jadi lain Bari dikir Kalau dikir Bahasanya seperti itu Tekudu amek-amekan Ngalaman setan Tekudu Dapat tugas Secara rahasia Dia itu Petugas Allah Tau Kalau gak ada dia Gak ada musuh Kalau gak ada musuh Tidak bisa jadi juara kita Jangan pernah berterima kasih Ini kan setan Sungguh Anda Tidak tahu hakikat Tak itu Jelamatnya Tengah jihikam Jol Setan Apaan terus-terusan Gilir Setan itu Lahir terus Mati Enggak Manusia Ada yang lahir Ada yang mati Maka jumlah Lebih banyak setan Pengalaman Luar biasa Buka kurikulum PTE-nya Ribuan tahun Dia jadi guru Malah ikat Di sorga Wajar aja Nabi Adam Bapak orang Kecelek Jatuh Kamu incun Datang lagi Siapa nih Bang Pok Jadi juga Ibadah Ya silahkan deh Tapi Sebaiknya sih Nanti aja Kerjaan belum selesai Ngobrol belum selesai Ntar aja ya Ntar aja ya Termasukan Membeli lemimis Luas Banyak orang terjebak Ibadah Dinantikan 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 Diulur Diulur Termasuk saya sering begitu Jawab yuk Tahan Emang kamu jagoan sih Gak bosan ya Jadi tadi nyuruh apa Ya ibadahnya nanti aja Gini Tan Soalnya wasit yang lain sih Pluit di tangan Allah Jadi kalau Ibadah saya Yang sekarang Diulur Kenanti Ibadah nanti Dikemanain Oh Ini Muka orang Ngalaksanakan Ibadah Jawa Bang Hayat Tuturkan Ilmu Ipe Menemukan Penguncanya Bang Jadi juga Ibadah sekarang Gini loh Anda ditunggu Dengan urusan lain Cepet Cepet Ayo cepetan Laksanakan Jawab dong Tahan Hebat juga loh Jurus ketiga Kungpo Kayak berusli ya Jackie Kenapa Jack Lee Bacu Gatan Gini Tan Ibadah gue Kan cuma sedikit Udah sedikit Gak bener lagi Kayaknya sih Lebih baik Sedikit sempurna Ketibang banyak Gedabak Gedabak Ya Tan Ya Oh Oh Cepetan Ini Dih Sih Ket Dih Ihh Itu ma'alot Dih Orang Teh Ibadah tertib Datang Bang Kok Jadi juga Ibadah tertib Bagus Itu bagus Memang Ibadah Mesti begitu Sesuai aturan Karena itu Anda Akan diketahui Orang Anda Orang Hebat Dikusrukan Karena Ria Atau Atau Orang Teribu Ada Halus Yang Tanya Wan Batur Jawab Yuk Tan Jurus Ente Luar Biasa Hebat Juga Tapi Aneh Juga Punya Penangkal Gini Ditinjau Oleh Allah Lebih Hebat Daripada Dilihat Orang Aneh Urusan Orang Mau Dilihat Ape Engga Ape Ape Yang penting Tuhan Ngeliat Aneh Dari Ibadah Tuhan Datang Dui Eh bener Kita Gesebar Biar Bukalah Eh Lain Kita Tiba Bang Bang Pok Jadi Juga Ibadah Gak Ria Ria Sebenarnya Kalau Orang Ibadahnya Udah Ikhlas Mantep Luar Biasa Abang Orang Hebat Dikusrukan Karena Ujubun Di sisi, ini mat Allah Kecil tan Oh Jog setan Bang Bang Ternyata Abang tangguh Kage ria Kage ujung Sebenarnya sih Masuk sorga, apa yang masuk neraka Bukan karena Amal abang Itu karena rahmat Tuhan Karena itu gak usah sholat bang Loba jelam aja Di walinga capruk Jurus itu Jawab dong Tan Bener-bener Jurus pamungkas ente Tapi Gini tan Aneh ibadah Bukan karena pengen sorga Bukan karena takut neraka Aneh sih Biasa-biasa aja Kakarek Mudupruk Eh Marukan Babari Mahiku haya ala sholat Teruskan lah Setik deh Maksiatun au rosat Dillan wakti korun Khairun min to'atin Maksiat yang mengakibatkan Kamu menjadi malu kepada Allah Akhirnya kamu bertobat kepada Allah Lebih bagus daripada Toat yang berimbulkan Kamu jadi orang sombong Menakni takbiran Kita tadi Eh gitu mah Jangan orang masyid Hmm Tung Yang hajaman Tung Mahal Eh Kamu mahal Lain jajan Pak jajan Ngomongkan Ini Lumayan Pengalaman Jadimu balik 30 tahun Dinangan Pikirma Sika ada bener Maksiatlah Waduh Si Horeng Dora kata Emang Fahat Tapi aku Bener-bener Takbir Allah Udah dihajakan Lanjut Hayo orang Bereskan 100 Baik Apakah saudara Semuanya Sudah punya Mobil Kijang Innova Apakah Sudah punya Rumah Yang harganya 500 juta Apakah Sudah punya Tanah Rata-rata 1 hektar Apakah Allah Telah Memberi Nimat Besar Kepada Saudara Lebih Daripada Yang disebut Tadi Kalau anda Kesulitan Mencari Nikmat Nikmat Nau Nukudu Diakuk Allah Tadua Tanyo Bisi Kese Yang Syukuran Dua Nikmat Manusia Tidak Akan Bisa Lepas Bukan Hanya Manusia Mujudun Semua Yang Ada Semua Mahluk Satu Ijab Diadakan Oleh Allah Dua Imdad Dilimpahi Oleh Allah Ijad Imdad Ijad Lanjut Beda-beda Beda-beda An'ama Alaika Awalan Bil Ijad Wasanian Bitawallal Imdad Mimiti Diimdad Imdad Diimdad Panon Poceling Ada Ngerizki Dibere Nginum Dibere Panon Poceling Misalkan Lupa Imdad 99 Sudah Beda 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 Sekarang Bicara Alfakoh Nah Wancenah Pernahkah Saudara Mengalami Kejadian Yang sangat Menyakitkan Hati Menghimpit Menindih Galau Kacau Itulah Fakoh Sengaja Oleh Allah Anda Dimasukkan Kerana Itu Mitoha Ngadat Pamajikan Ngamuk Buda Katabrak Motor Dipaling Dapur Kahuruhan Tatanen Uruh Diwakilanku Saya Kabeh Duit Lengit Nunagih Ngajabrak Numbang Buka hutang Terbayar hutang Yurih Kaya-kaya amat Pakoh Dihajaku Allah Saya diketukkan Tidak pernah Ada kejadian Tanpa skenario Allah Saudara Tidak ada Kata kebetulan Di dalam iman Ini kebetulan Munya Allah Kebetulan Sebenarnya Saya sih Tidak diciptakan Oleh Allah Kacipta Ilmar Ada burung Tidak ada Kejadian Apapun Daun Jatuh Satu Daun Jatuh Air Turun Kehendak Allah Diseken Oleh Allah Dikendalikan Dimanaj Oleh Allah Lihat di dalam Doa Waqiyah Isukan Siapkan Doa Waqiyah Urang baca Dipenun Marantana Ijazahkan sekalian Sekaligus Semua Kehendak Allah Pakotuk Pakotukalaka Zatiyah Pakohmu Bebanmu Bagi kamu itu Zatiyah Sesuatu yang Tidak bisa Dipisahkan Timbul Beberapa Sebab Sebab itu Sebab itu Sebab itu Sebab itu Adalah Alat Teringatan Dari Allah Laka Sebab Sebenarnya Bahaya Kanan Kiri Depan Belakang Non Stop Berongrong Kita Andai Tidak Dijaga Allah Kena Semua Sekali-kali Oleh Allah Diperlihatkan Sekali-kali Allah Diperlihatkan Di pesantren Ini Apa Tidak Banyak Kejadian Semua Pesantren Ada Semua Pendidikan Ada Semua Lembaga Kantor Organisasi Ada Ada Betul Organisasi Jangan dari Pengandaran Kei muda Kita Bahaya Itu Kanan Kiri Depan Belakang Atas Bawah Terus Alam Manusia Binatang Dan lain-lain Kalau Dijaga Sekali-kali Oleh Allah Diperlihatkan Supayanya Yang Yang Dijagaan Was Fakotu Datiya Latar Pa'uhal Awarid Fakoh Yang Datiya Tidak Akan Mampu dihadang oleh sesuatu yang baru. Lanjutkan. Khairu aukotika. Masih pakoh. Sekarang masuk ke pakoh, pak. Puluhan hikmah. Bermain di pakoh kita. Beban-beban batin. Jadi nikmatilah beban batin itu. Ketahuilah bahwa itu adalah kehendak sang dalang. Beda kemana-mana. Dinyanyiri kebatasannya kalah-kasiri. Jelama iya gak nyanyiri ke orang. Pangersa Abah Sepuh. Ketika beliau mengembangkan zikir di Godebak dulu. Suriyah layak. Konon. Para ulama besar membenci beliau. Ada seorang tokoh di Pager Ageng mengundang tiga kiai besar untuk menghabisi mencecar kiai ahli. Saya Abdullah Mubarak bin Muhammad. Terjadilah pelaksanaan pengajian. Abah Sepuh ada beliau. Kiai yang itu ada. Semua menghan. bahwa Abdullah bin Mubarak adalah salah. Sesat dan lain sebagainya. Pakoh. Pakoh. Diterima dengan iman. Diterima dengan tasawuk. Bagaimana beliau? Sebab saksinya orang suka bumi. Bah Anta Almarhum. Sering kesini. Cucunya nyantarin disini. Anta kata pengersa Abah. Mohon maaf kalau yang saya sebut sering Abah karena saya kurang tahu menangkib guru-guru bapak-bapak ya. Guru-guru bapak yang lain juga pasti banyak banyak riwayat luar biasanya. Ini saya tidak mengklaim ya. Kalau kalau bapak mau tulis aja. Keluar biasaan Sheikh Anu Sheikh Anu Sheikh Anu Silahkan. Nah ini antara lain. Tadi kemarin saya sebut Sheikh Rokan kan ya. Tidak hanya sebut jalur saya aja. Silahkan. Semua guru mursi pasti dapat khawarik. Bagaimana Abah Sepul ketika dihantam oleh tiga mubalik besar. Anta sini. Ya Abah pulang duluan kamu. Kalau pakai otak kita pulang duluan siapkan pasukan cegat dia. Banser tahu. Beliau tidak begitu. Pulang duluan. Ya Abah apa tugasnya? Pencit doma. potong domba bedahken lauk bungkus beas tilu gantang tiga wadah besar dengan dagingnya dengan ikan emasnya yang besar-besar. Cegat beliau-beliau nanti di jembatan. Kan dulu jembatannya pakai pakai kelapa ya. Citanduy itu. Cegat nanti. Delman akan lewat. Can usuh mobil kan. Tahun sebarat tahun 40-an gak jadinya. gak jadinya apa antar. Rek ngegat anu gak jadinya. Lain Rek ngalaukan hal yang Rek ngalauan. Rek memberikan sesuatu ucapan terima kasih karena yang tiga ini oleh Allah diperalat untuk menjadi fakoh abah sepuh. Kadinya uco. Kalau ada orang yang membuat hina kita menghina kita dia sedang diperalat oleh Allah untuk mengingatkan kita agar kita bangkit. pulanglah tak ting tak ting tak ting 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 gitu ting kira-kira gitulah hek peting Assalamualaikum Waalaikumsalam Enak jang punten mohon maaf saya mencegat disini ada apa? ini loh ada sekedarnya dari ajangan Godebak dari abah sepuh apa itu? ya sekedar makanan barangkali diperlukan wah itu buku nanya bebas kudet buaging lauk emas pikir-pikir aduh diangkatlah makanan itu angkatlah berangkat abah sepuh sampai ke pesantren bertanya antak gimana diterima apa enggak diterima abah tuh kan siapa bilang mereka benci kita buktinya pemberian kita diterima dia macan manis dan cantik permainan itu di Sukabumi apa kira saya menggerakkan dikir enggak dihambat saya enggak sebut namanya ya kiai besar A B C D E F G H B C D E F G H ini membentur ini membentur ini membentur Alhamdulillah Alhamdulillah saya datang ke pesantren beliau beliau lihat-lihat kiai kelihatannya lagi bangun ya iya jangan sudah cukup batuknya belum sih insya Allah nanti saya kirim ya saya nyupir sendiri Pak Bapak koceng saya masuk ke satu pesantren santrinya enggak tahu saya enggak tahu ajangan jajan dia katakan mang dia mang dia parkir dia ya anak ya lama-kelamaan lurahnya tahu ajangan jajan ajangan jajan nyara rumput saya datang lagi ke kiai C yang selalu dengan segala dalilnya waalaikom kiai oh jajan iya pengen silaturahmi iya syukur kesini lagi bangun masjid kelihatannya iya syukur deh sudah cukup ya bahannya belum 10 sak kalau ditambah mau enggak ya syukur siapa bilang mereka benci buktinya pemberian kita diterima mantap tika poinnya susah belut putih jelma enjoy lah kita buktinya jadi ketua umum MOI orang pikir orang tarikat yang dulunya dibenci hayo anda diangkat jadi naon anda di kacamatan anda mari saudara maaf waktu yang bagus adalah anda tahu adanya fakoh kepentingan pada Allah dalam diri anda sehingga kau menemukan kehinaanmu di hadapan Allah setelah anda menemukan kehinaan lalu anda perbaiki kehinaan majulah anda menjadi orang yang maju tembus kepada Allah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Nabi Nabi Al-Hashbi Muhammad Wa'na Ali Wasallim Taslim 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 selamat menikmati